Assalamualaikum, kembali lagi ke segmen babung di channel MFM2 Kali ini saya sedang siap-siap untuk pergi ke tempat wisata baru yang berada di Kabupaten Ngawi Tepatnya di kecamatan Jogorogo, yaitu wisata Kalialas Kengelarangan Tempat wisata ini terkenal akan keindahan panorama alamnya Hutan pinus dengan aliran sungai yang airnya jernih serta sejuk Cocok buat healing, rehat sejenak dari hiruk-pikuk, kesibukan sehari-hari Saya tertarik datang ke sini sebab setiap kali scroll-scroll tiktok Branda FBP saya selalu muncul para influencer yang berkunjung ke kawasan wisata Kalialas Kengelarangan ini Jadi baru-baru ini tempat wisata ini viral Karena kondisinya yang masih asri, alami, baru sedikit orang yang tahu Serta bisa dikatakan sebagai hidden gem Kabupaten Ngawi Untuk menuju ke sana dari pusat Kabupaten Ngawi Membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan Saya berangkat berdua bersama teman saya dengan mengendarai motor masing-masing Sebab rute untuk menuju ke lokasi cukup terjal Kami berangkat dari rumah sekitar pukul setengah 2 siang Bisa kawan-kawan lihat, cuaca hari ini sangat cerah Semoga saja perjalanan kita kali ini lancar ya Amin Setelah berkendara sekitar setengah perjalanan Dan teman saya tiba-tiba berhenti di tepi jalan Kira-kira ada masalah apa ya Sudah setengah perjalanan guys HP-nya ketinggalan Sampai daerah robo-robo Kawan saya kembali mengingat-ingat Apakah HP-nya benar-benar tertinggal di rumah Ataukah jatuh di jalan Beberapa menit merenung Ternyata HP-nya memang masih di cas di rumah Hehehe Bisa jadi karena kami tadi berangkatnya terburu-buru Sampai lupa bawa HP Kami melanjutkan perjalanan Sambil mencari ATM terdekat Karena kawan saya ini ingin mengambil uang Buat uang saku perjalanan nanti Tak tahunya nasib sial masih mengintai Kartu ATM-nya ada kendala Jadi tidak bisa ambil uang deh Karena masih ada sisa sedikit uang Kami pun tetap melanjutkan perjalanan Yuk gas ken Sedikit informasi Meskipun tempat wisata kali alas kelarangan ini Terletak di kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Yang saya tahu untuk menuju ke sana Kita harus keluar wilayah sebentar Melewati kecamatan Kendal Lalu kembali lagi masuk ke wilayah kecamatan Jogorogo Sebab jalur terbaik dan tercepat Yang saya lewati ini Lewat kecamatan Kendal dahulu Tidak begitu lama perjalanan Masalah kembali menghampiri Hahaha Ada tanda-tanda kerusakan pada mesin motor CP Yang ditunggangi kawan saya ini Seperti ada suara gesekan gir yang lepas dari jalurnya Namun kawan saya ini tetap nekat tancap gas Saking pengennya mengunjungi wisata kali alas kelarangan Tidak jauh dari tempat berhenti tadi Kondisi mesin semakin parah Suara kemarasak semakin terdengar nyaring bunyinya Kondisi mesin semakin parah Kondisi mesin semakin parah Berhenti sejenak untuk mengecek kondisi mesin Serta memutar otak mencari jalan keluar terbaik Apakah kita harus kembali pulang Tapi jarak dari sini ke rumah sudah lumayan jauh Ataukah kita cari bengkel terdekat Namun tidak semua bengkel menerima servisan motor Bunda CP jadul Sebab kini sudah lumayan sulit mencari spare partnya di pasaran Kami memutuskan untuk menitipkan motor sementara di partiran masjid Dan melanjutkan perjalanan dengan berboncengah Tetapi nasib sial masih mengikuti kami terus Ya, betul Kami tersesat Salah jalan sampai salah masuk ke pintu rimba Jalannya sempit dan medannya off-road seperti ini Saya putuskan untuk putar balik dan cari jalan lain Kita tersesat Salah jalan Seluruh pengarikan Setelah mengevaluasi jalur yang kami lewati tadi Dan beberapa kali bertanya ke warga lokal Kami akhirnya menemukan jalur yang benar Dan akhirnya Kami menemukan pintu masuk menuju kali alas ngelarangan Silahkan kawan-kawan simak video saya ini Bisa kawan-kawan lihat Jalurnya cukup terjal dan sempit Bahkan untuk ukuran dua motor Harus berhenti salah satu Dan mendahulukan yang lain lewat Tentunya untuk ukuran mobil pribadi Tidak bisa masuk sampai parkiran Perhatikan di sisi kiri ada tebing Dan di sisi kanan ada jurang Untuk melewati jalan ini Kita harus benar-benar berhati-hati Salah santap gas bisa masuk jurang Di sisi kanan jalan Sudah ada pagar pembatas yang terbuat dari bambu Nampaknya warga sekitar Mulai membenahi jalur Menguju ke lokasi wisata Berhubung destinasi wisata ini Mulai ramai pengunjung Kembali ke pembahasan Nah di sekitaran wisata Kali Alas Melarangan ini Juga banyak tempat wisata lain Yang bertemakan air Seperti air terjun serambang Sengon Gilis Kirimulyo Air terjun teleng Selon Do, Camping Kron Dan sumber Nogo Sebab di wilayah tersebut Banyak terdapat sumber mata air Dan aliran sungai Yang masih terjaga kondisinya Suara nyaring tonggeret Selalu mengiringi perjalanan kami Menyusuri jalan sempit ini Hingga akhirnya Kami menjumpai persimpangan jalan Bila ambil jalan kiri Menuju sungai pelaret Dan bila kita ambil jalan kanan Menuju sungai melarangan Kita bebas memilih lokasi mana Yang akan kita tuju Toh lokasinya sama saja Dan saya memutuskan untuk parkir Di sungai melarangan Jadi melarangan Itu seleret Jadi dikatakan Sesampainya di parkiran sungai melarangan Jam sudah menunjukkan Pukul 4 terlebih 15 sore Pengunjung sudah mulai sepi Terlihat Beberapa warga lokal yang mendirikan warung Mulai mengemasi barang dagangan mereka Setelah saya memarkirkan motor Kami malah menuju ke sungai pelaret Ternyata sungai melarangan Dan sungai pelaret Masih satu aliran Kami menyusuri tepian aliran sungai Untuk mencari hulu sungai Berharap di sana Ada pemandangan spesial Yang menanti kami Di sekitaran sungai Mayoritas ditumbuhi pohon pinus Sebagian pohon disadap Untuk diambil getahnya Getah dari pohon pinus sendiri Dapat diolah menjadi Bahan dasar pengencar Bahan kosmetik Bahan sabun Bahkan untuk keperluan Dan perakitan alat elektronik Pun juga bisa Nampaknya aliran sungai Agak surut Berhubung video ini Diambil pada bulan Oktober Dan Kabupaten Ngawi Masih masuk pada musim kemarau Menurut saya Tempat wisata ini Kurang recommended Bila dikunjungi Pada musim penghujan Sebab Pasti Jalur akses Masuknya tadi Akan becek dan licin Sungai rawan banjir Tebing rawan longsor Serta rawan pohon tumbang Saran saya Bila kita ingin Berkunjung ke sini Datanglah setelah Musim penghujan Agak reda Pada musim penghujan Pada musim penghujan Pada musim penghujan Nah disini Perhubung sudah sore Saya bergegas Tepat-tepat di area sini Kebanyakan airnya Jernih ya Jernih Masih terjaga Terawat Mari kita terawat Tempat wisata ini Supaya terlihat Tampak alami Bebas dari Sampah-sampah Dan dimohon Bagi para penghujan Untuk mengkondisikan Sampahnya masing-masing Karena di area sini Sudah disediakan Tempat sampah Tempat sampah Berupa Sak Sak-sak plastik Disediakan oleh Warga stik Pintar Atau Pengelola daerah sini Untuk tiket masuknya Hanya membayar Parkir saja Untuk sementara saat ini Parkir Biaya parkir Cuma Rp2.000 Jadi tempat wisata ini Tergolong Sangat murah-meriah Ramah keluarga Dan airnya disini Dernih bisa untuk kita Gunakan untuk mandi Karena sekarang Hampir jam 5 Saya bergegas Membuat video ini ya Cepat-cepat Karena sebentar lagi Akan tutup Tutup Pukul 5 sore Lebih seperempat Tepatnya 17 15 menit Nah Seperti itu Untuk jam buka Saya kurang tahu Tadi saya sampai sini Sekitar pukul Sekitar pukul 4 sore Oke terima kasih Untuk lokasi Sudah saya cantumkan Di Deskripsi video Silahkan lihat Dan kunjungi Map Melalui Google Map Di karya wisata ini Ada pertabangan Dua pertabangan Tempat wisata ini Ada dua Yang pertama adalah Sungai Larangan Dan yang kedua adalah Sungai Klaret Dan yang saya tunjukkan Adi adalah Sungai Klaret Untuk menuju Sungai Klaret Kita harus Tracking Sebenarnya Untuk Lokasinya Ya Seperti itulah Lokasih wisata ini Mungkin Bisa menjadi Salah satu Rekomendasi Tujuan wisata Di Kabupaten Kawi Seperti halnya Masalah yang muncul Pada tempat-tempat Wisata alam Di sini juga Mulai ada Sampah-sampah Berserakan Yang ditinggalkan Oleh para pengunjung Yang kurang edukasi Pentingnya Menjaga lingkungan Padahal Pihak pengelola Sudah menyediakan Tempat sampah Yang mudah Dijangkau Tinggal buang sampah Di tempat sampah Apa susahnya sih? Yang di sini adalah Lokasi Pargeran Sungai Planet Dan di bawah sana Kita menuju ke Pargeran Lokasi Sungai Tarangan Untuk lokasi Sungai Pelarat Dan Sungai Tarangan Bersebelahan Jadi Ada jalan setapak Yang menggibungkan Ngayang Jadi Sekali Masuk Dengan satu tekan Masuk Kalian Dapat Mengunjungi Dua lokasi Sekaligus Setelah turun Dari sungai Pelarat Kami melihat Bagaimana Pemandangan Di aliran Sungai Melarangan Airnya Juga Jernih Dan Di area Sungai Melarangan Ini Banyak Tempat-tempat Yang Cangkal Sehingga Bisa Digunakan Untuk Bermain Air Bagi Anak Anak Tapi Orang Tua Masih Wajib Mengawasi Putra Putrinya Dan Sebaliknya Di sungai Pelarat Tadi Didominasi Tumpukan Batu-batuan Besar Dan Area Sungai Yang Cukup Dalam Saran Saya Bila Kita Membawa Keluarga Lebih Baik Bermain Di Sungai Larangan Saja Terima kasih Jangan lupa Support Channel saya Dengan cara Like Comment Share Dan Tentunya Subscribe Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax